Halo semuanya, selamat datang kembali. Kabar mengejutkan kali ini datang dari pabrikan Honda yang lagi-lagi ingin membuktikan sebagai master di kelas motorsport 250cc 2 silinder. Setelah hanya isu dan rumor, akhirnya kini Honda Jepang resmi memperkenalkan new Honda CBR250RR versi tahun 2020 dengan power 41 PS dan quickshifter. Generasi terbaru new Honda CBR250RR versi tahun 2020 ini sudah mendapatkan sentuhan dari sisi dapur pacu dengan memastikan adanya kenaikan tenaga yang cukup signifikan dibanding dengan generasi sebelumnya, yaitu tembus menjadi 41 PS. Pada generasi terbaru versi tahun 2020, new Honda CBR250RR powernya naik drastis hingga 3 PS. Selain nedakan tenaga yang melejit, akselerasinya juga lebih baik dibandingkan dengan generasi lama. Kenaikan torsi tercatat lebih besar 1,9 Nm. Lalu pertanyaannya, bagaimana bisa Honda menaikkan tenaga new Honda CBR250RR versi tahun 2020 hingga 3 PS dari 38 PS menjadi 41 PS? Jawabannya adalah optimalisasi. Basis mesin Honda CBR250RR yang sudah kencang tinggal mendapatkan beberapa sentuhan diantaranya adalah penggunaan piston bentuk baru untuk meningkatkan kompresi yang sebelumnya berada di rentang 11,5 dibanding 1 menjadi 12,1 dibanding 1. Selain itu, Honda juga memperkuat connecting rod termasuk material ring piston yang lebih baik. Power juga terkatrol karena Honda melakukan perombakan ulang pada balancer sub-axis, yang membuat rotasi maksimum speed jadi lebih tinggi dan minim gesekan. Beberapa perombakan lain adalah material pier valve yang lebih baik. Penyempurnaan pembakaran hingga bagian intake direvisi ulang bahkan walaupun secara visual sama. Namun, struktur dalam kenal pot juga dirombak total oleh engineering Honda. Kelebihan lain generasi terbaru ini sudah menggunakan SSN Slipper Clutch termasuk hadirnya quickshifter. Namun, perangkat ini dijual Honda Jepang secara terpisah, dengan bandrol di kisaran 25.300 Yen atau sekitar 3,4 jutaan. Dan quickshifternya sudah up and down seperti Ninja CT25R. Sementara untuk yang lain tidak ada perubahan. Seperti pada frame, mulai dari suspensi pro-link asimetris swingarm, termasuk fleksibilitas desain lengan ayun aluminium. Dengan konfirmasi kehadiran Honda New CPR 250RR versi tahun 2020, yang sudah memiliki power 41 PS, bisa dipastikan Honda New CPR 250RR versi tahun 2020 menjadi raja di kelas 250 cc 2 silinder, jauh meninggalkan para livalnya. Lalu yang menjadi pertanyaan terakhir adalah, apakah jika di Jepang bisa tembus 41 PS, maka power versi Indonesia bakal sama atau justru di atas dari angka tersebut? Saat ini memang masih menjadi misteri, yang patut kita tunggu mengingat, New Honda CPR 250RR versi tahun 2020 versi Indonesia dengan kode K64C juga sudah siap dirilis. Jadi, kita tunggu versi Indonesia sebentar lagi. Berikut tadi video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton dan semoga berguna. Terima kasih sudah menonton dan semoga berguna. Jadi, kita berguna basah di